ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan kelas online kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat soal ujian tanpa mengetik ulang di dalam google classroom dengan menggunakan google form dalam hal ini kita akan membuat soal misalnya ulangan harian atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester karena pada dasarnya mungkin setiap kali pertemuan kita membuat tugas dan soal terhadap siswa baik melalui google classroom maupun menggunakan google form sehingga ketika mau ulangan akhir semester atau ulangan akhir bab kita tinggal mencuplik atau mengambil soal-soal tersebut dan bisa kita satukan atau kita pilih ke dalam soal ulangan akhir bab atau ulangan akhir semester baik tetapi sebelum kita mulai pembahasannya jangan lupa klik like dan subscribe jangan lupa juga pilih komentar jika ada kekurangan baik kita mulai yang pertama jangan lupa kita masuk ke akun google kita terlebih dahulu ini saya sudah masuk di google drive kita pilih google classroom yang ada misalnya kita tulis google classroom nya dan kita tunggu classroom nya kita sudah mau masuk ke google classroom nya karena kecepatannya tergantung dari sinyal wifi masing-masing nah misalnya ini kita punya beberapa kelas jadi saya menjadi guru sekaligus menjadi murid juga di beberapa kelas nah misalnya kita ambil dari kelas 11 misalnya nah disini kita akan memberikan dalam bentuk tugas kita buat dalam bentuk quiz nah kita kasih judul misalnya ulangan area satu misalnya misalnya kita kerjakan kemudian kita buat linguist nya kita buat dalam bentuk quiz nah disini kita kasih judul misalnya tadi kita buat dalam bentuk quiz kita klik sebelah sini semuanya jadi judulnya kita copy kita paskan sini sudah judulnya berubah kemudian disini kita tidak bisa mengetik soal lagi tapi kita ambil atau kita import pertanyaan jadi file-file atau soal-soal sebelumnya misalnya saya pernah membuat soal kombinasi kita urutkan aja misalnya kita pilih disini ada beberapa soal yang pernah saya buat untuk tugas-tugas anak-anak nah disini kita tidak tinggal pilih jika mau semua kita cendang pilih semua kemudian import jika mau sebagian kita klik aja satu-satu atau berapa yang kita pilih misalnya yang pertama sama yang kedua kita import nah disini jangan lupa kita setting terlebih dahulu ini bisa diquist sudah kemudian jawaban jangan lupa kita hilangkan kalau nilai bisa kita hilangkan bisa kita tampilkan petanya yang tak terjawab kita tampilkan dulu simpan kemudian satu lagi nah batasi satu tanggapan semuanya setiap anaknya mengirim satu kali kemudian kalau ada waktu mereka bisa edit misalnya boleh diganti-adip kalau tidak tidak perlu kemudian simpan nah kita lanjutkan tadi sekarang kita sudah punya dua buah soal dengan masing-masing poin kita isi satu saja ini ada jawaban singkat dua-duanya misalnya kita ambil lagi dari yang lainnya misalnya dari soal permutasi kita pilih misalnya 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 dua lagi kita import kemudian kemudian jangan lupa wajib di isi kemudian kita import lagi misalnya dari yang lainnya misalnya dari soal kombinasi kita pilih lagi juga berapa soal ini misalnya dua lagi kita import nah ini kemudian kalau sudah selesai selesai semua misalnya 6 soal misalnya lebih dari 6 untuk berapa bisa kita lihat kemudian yang tadi kita hapus lebih dahulu deskripsi misalnya ini kembangan misalnya jika semuanya ke kaedah penyacahan misalnya 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 kemudian kemudian juga sudah ini kita kembali ke sudah tentu kembali ke sini kita lihat tugas yang kita buat tadi kemudian kita kasih batasan misalnya tanda waktunya 30 31 misalnya waktunya misalnya jam 12 00 atau menyesuaikan waktu topik misalnya tadi kita kita buat misalnya pulangan harian 1 jangan lupa membuat soal ini jika memang mau dipakai untuk pulangan harian ya ditugaskan ketika sudah mau dikirimkan tapi kalau tidak ya bisa kita tugaskan dari sekarang kali kita kita tugaskan nah disini sudah muncul tugas pulangan harian kita klik misalnya dalam bentuk google home nah ini bentuk pulangan harian bisa diisi kemudian kalau sudah diisi siswa tinggal klik kirim ya apa klik kirim oke demikian cara praktis mengumpulkan atau membuat soal ulangan harian untuk ujian terima kasih selamat menikmati Terima kasih.